Maaf, pasti mereka itu gak kayau Cara lu menyampaikan itu Nah, cuma belagu masalahnya gitu Lu liatin ini, orang belagu banget sih Justru 5, 4, 3, 2, 1, close the door Baik, baik, baik Sampai kabar lu sini Sampai minggu depan Sampai minggu depan Dari tinggal di mana Tinggalnya di Hotel Grandmaker sih, kalau di sini Dekat lah ya PSBB kan Lagi sepi kan Gue ngeratin lu punya ini Ebuh banget, kayaknya lu punya Instagram Lu punya Twitter Bikin ini, bikin orang kesel semua Buat Twitter gue gak punya om TikTok kali ya, TikTok Bukannya Twitter, ada Tapi banyak yang repost Konten-konten TikTok gue di Twitter Oh, konten lu repost di Twitter Ini karena gue nih Ini kan viral di Twitter Karena konten gue gak akan sombong Karena gue sombong Gue selalu dikasih rejeki Gue ngasih rejeki ke orang lain Jadi Tuhan bingung Kalau mau bikin gue miskin Waduh Oh ya itu di repost banyak sih Di Facebook, di Twitter Dan habis gue diujat om Habis diujat apa lu? Ya dibilang kayak Awas roda berputar Awas lu ntar Tuhan bikin lu miskin Jadi sebenernya itu kan gue ngebalas Pertanyaan orang ya Pertanyaan netizen di TikTok Terus bilang Gimana ya Kalau lu tiba-tiba Dibikin miskin sama Tuhan Nah gimana tuh Terus gue jawabnya ya tadi Gue bikin Sebenernya itu bercandaan sih om Gue bilang Tuhan bingung sama gue Kenapa? Karena gue kadang baik Kadang bangsat gitu kan Kadang gue beramal Waktu gue kaya Kadang riak lu Kadang gue pamer Nah ini nih Lu tuh suka pamer masalahnya Lu kayak uya-kuya lu Versi muda Rambut hijau Oh iya ya Keren ya Indra Ken sudah jadi sultan Hobinya pamer Bukan iri Tapi kalau udah Udah gak kaya dulu lagi Yang ramah Stay humble Ini gue kenal nih Nah Kenal kan Ini temen lu aja bilang Lu udah gak ramah tuh Hati-hati diujat banyak orang bro Tuh gimana itu Lu kenapa pamer sih? Sebenernya Gimana ya Tujuan gue ya om Sebenernya bikin konten di TikTok Gue kan baru satu bulanan tuh Di TikTok Dan dalam satu bulan tuh Udah 600 ribu followers om 600 ribu followers? Karena konten pamer Bokal Ya dan Gue di Instagram 5 tahun 100 ribuan Di Youtube 9 tahun om Dari 2011 100 ribuan juga Di TikTok satu bulanan 600 ribu Karena konten itu gitu Konten pamer Bener Ini yang lu bilang Baju ratusan juta Cek Iya bener Pertama dimulai dari Gue rumah gue dulu kan Rumah mewah harga 3 miliar Cek gitu gitu Terus mobil gue Gue kontenin semua Dan naik om Itu viral Dan viewsnya itu bisa sampai 10 jutaan Tapi baju lu bener ratusan juta tuh Yang kemarin di videoin tuh Ditotalin semua bener om Dari itu outfit lu 300 juta Iya bener Dari baju Sepatu itu semua beneran Segitu Beneran 300 juta Cuman ada yang memang gue kayak Tentu 190 juta Gue bilang aja 200 Gue naikin dikit lah Tapi bener harga segitu Emang beneran Dan itu Lu ngapain beli baju 300 juta tuh Ngapain beli baju 300 juta Sebenernya Kalo di baju outfit itu Yang mahal Justru bukan bajunya om Bajunya cuman ratusan ribu Yang mahal Jam tangan sama sepatu Oh lu kumpulin Iya total Total outfit Atas sampe bawah Jam tangan udah 100 juta lebih Iya bener Bener om 100 juta Iya gitu Jadi bukan hanya bajunya Bajunya justru murah om Tapi cara lu menyampaikan itu Saat anak-anaknya belagu Masalahnya gitu Gue liatin ini Orang belagu banget sih Justru Sebenernya itu kan Di konten aja sih om Justru kalo yang kenal gue Gue orangnya justru pelit om Kayak Tapi itu temen lu Mengatakan lu sekarang belagu Kan itu temen lu bukan Kenal sih Cuman memang gak satu circle om Itu temen dulu waktu di komunitas Youtube Medan Gitu Jadi sekarang kan udah Udah jarang nongkrong kali ya Mungkin dia ngeliat perubahan gue di sosmed Dia kira gue beneran gitu Padahal aslinya sih Bisa tanya temen-temen gue lah yang dekat Enggak sih Justru gue tetap sama Sama yang dulu Cuman konten Memang beda Rear live sama konten kan Oke oke Gue coba kita-kita pecah satu-satu ya Kita pecah satu-satu Jadi Lu tuh pamer rumah 3 miliar Oke Sebenernya rumah 3 miliar sih Gak mahal-mahal Iya gak mahal amat memang om Emang cuman gini om Yang bikin orang kesel tuh Katanya itu udah jadi jargon gue sih Gue selalu bilang Contoh nih Baju kayak gini 3 juta Wah murah banget Nah gitu-gitu Oh lu caranya gitu Iya karena gue dulu mantan punya radio Gue bisa kayak teknik-teknik voice over gitu loh om Yang Gue kan selalu bikin video Terus gue voice over gitu kan Bajunya cuma 5 juta Wah murah banget Terus ada ketawa-ketawa gitu Gitu-gitu Orang kesel om Baju kayak gini Ini berapa Gak tau gue brand ambasador Contoh nih om ya Baju begitu 5 juta Wah murah banget Tidak mungkin anda Amor 5 juta Tidak mungkin Tidak mungkin Berapa 700 800 ribu 800 ribu Tapi mahal Baju saya dibandingkan baju dia Baju dia berapa coba Yang ini sih 3,5 juta 3,5 juta Saya 800 ribu Tapi bahannya dikit Iya-iya Bener-bener Masuk akal om Tipis Bahannya dikit Jadi mahal gue Mahalan om ya Kan lu sampai tangan panjang Iya-iya Ada sablon-sablon Gue gak ada apa-apa aja nih Cuman gini doang Berarti harusnya Lebih mahal Maha Baju 300 ribu Eh 300 ribu Ini 3,5 juta 3,5 juta Off white ya Ini off white om Lanjut Gue gak punya lo baju off white Gue sih Ini apa ya om Lebih ke hobi sih Kalau straight Jam tangan Berapa duit Ini sebenarnya Kalau harga aslinya tuh Gue cek sekitar 190 Tapi ini gue belinya 260 Soalnya ini Kok lu goblok Gimana sih Tunggu dulu om Ini ada ceritanya om Ini yang punya dulu Just no limit Oh ini yang lame Ini yang dibeli Just no limit Nah jadi ini ada ceritanya om Sebenarnya Gue buka aja nih om Sebenarnya ini harganya Lebih mahal gue belinya Karena kemarin tuh Untuk donasi om Berarti ini jam tangannya Just no limit Iya dan ini gue beli Karena hasil dari Penjualan 260 juta ini Dipakai untuk donasi Dari MNC kemarin Jadi si just no limitnya ini Sebagai orang yang Wadah perantaranya lah Gitu Jadi ini jam tangannya Just no limit ya Iya bener Oh asli tapi Iya Gue belinya lebih mahal sih om Karena kan untuk donasi Gitu Ini kelihatan kalau ini Coba gue pakai Kecilan kan Tangan muat aja Tangan gue kecil Ini berapa tadi 260 juta 260 juta lu beli Iya Lu ada fetish apa Majest no limit Ini justru ceritanya lu co om Gue bisa tau Kenapa lu gak beli Cana dalam edinar candy Iya juga ya Dia jual gak sih om Dia jual cana dalam edinar Kan dinar candy 50 juta Dilelang dong Enggak deh jual 50 juta Lu beli bisa konten tuh 50 juta Tapi untuk donasi gak om Kalau gak untuk donasi Saya gak mau Gak donasi dia Maksudnya donasi ke dia Kan dia membutuhkan Gak ada kerjaan Kan dia DJ gak punya kerjaan Tapi udah kaya dia om Sudah kaya lah dia Belum lah Masih banyak yang Kan masih kaya lu katanya Pasti om Pasti Tapi lu beli gambarnya Arab 10 juta Nah justru gara-gara Gue beli gambarnya Arab 10 juta Kan viral tuh kan Jadi gue dimentionin Sama Di instagramnya Just no limit Padahal gue gak Nge-follow just no limit Belum follow-followan Sekarang sih udah follow-followan Tapi kemarin tuh Belum follow-followan Jadi followers-followersnya Arab Gara-gara ngeliat gue beli Gambar Arab 10 juta Begitu just no limit Lelang jam ini Lu beli Dia langsung mention gue Karena orang-orang Wih ini dong Kalau berani Lu beli ini Bener Dan itu kan sebenarnya Dia lelang ya om Dia buka dari harga 250 250 juta Gue iseng aja Yaudah gue beli deh Kalau 260 Gitu Terus Putra Siregar juga nanya Yang punya PS Store Juga nanya Jual berapa Justin Gitu-gitu kan Kala dia Gue kira Udah bakal laku sama dia Tau-tau Besoknya Just no limitnya DM Bro Ini sebenernan Mau beli 260 Soalnya ada yang Nge-bet 300 500 Tapi semua fake gitu Ini lu real gak Kalau lu real 260 Yaudah gitu Langsung transfer DP Langsung diantarin jamnya Gitu Lu kenapa gak beli ini Bajunya Lutfi Agizal Yang kuning itu ya om ya Udah kedulan Oh ya kok ya Oh ya kok ya Berengsek Yang kuning itu Gue tau tuh Udah keduluan Tapi kenapa lu gak coba Iya Boleh juga sih 7 juta Itu baju 10 juta 10 juta Ada yang bayar pake duit monopoli Itu gue belum buat Orang bayar dia pake duit monopoli Udah bayar pake duit monopoli Dia marah-marah dong Karena Ini kan untuk Donasi ya Donasi anak-anak cancer Lu gak punya hati Lu bayar pake duit monopoli Tapi netizen belain yang bayar pake duit monopoli Kalau dia sih parah sih om Karena udah Orang udah keteranjur benci kali ya Madi Aya Ya mungkin Eh gue mau nanya ya Waktu lu beli Gambarnya Arab Lu beli gambarnya Arab ini Emang lu fansnya Arab Atau buat konten Sebenernya Coba jujur Sampai saat ini Kalau gue pertemanan gue sama Arab Buat konten Gue sebenernya gak temen Dia nonton loh Halo Halo Arab Dia tau Apa yang benar Apa yang tidak Sampai saat ini Ketika gue beli gambarnya tuh Bahkan gue gak pernah buat konten apapun Gue gak pernah Tapi kan viral bro Karena Arab yang buat konten om Mungkin lu perjanjian sama Arab Justru Managernya kemarin gue Arab mau ngepost nih Gue bilang jangan dipost Gue gak mau orang tau Nah itu ceritanya gini om Gue sebenernya Dibilang nge-fans Enggak ya Gue gak pernah sampai saat ini nge-fans Kayak nge-idolain orang Enggak om Tapi kalau dijadikan Inspirasi Kagum Ya sampai saat ini Kayak gue kagum sama lu om Gue jadi inspirasi Gue iya Gue ada salah satu entrepreneur Yang gue jadi inspirasi Juga ada banyak gitu Arab ini salah satu Yang gue jadiin inspirasi Karena gue ngeliat dia kan Dari nol tuh om Berjuang sampai sekarang Jadi ketika dia nge-post di instagramnya Gue kan follow si Arab Ada orang yang ngebeli gambar dia Yang iseng tadi Ini gue bawa sih om Gambarnya Gambarnya Arab Iya Gambar Arab kan jelek kan Gambarnya gini doang Ya Tuhan Rap Iya Gini doang Cuman ini ada yang beli om Dengan harga 1 juta Nanti di foto ya Iya Di foto Buat thumbnail lumayan nih Lumayan ya Ini gambar Gue gak yakin gambar Arab Itu tanda tangan dia Ya tanda tangan dia nih Mungkin gambarnya WND Ini 10 juta nih Nah kemarin udah ada yang beli Dengan harga 1 juta Jadi si Arab tuh Iseng-iseng bikin di twitter Gambar dia Ternyata ada yang beli 1 juta Dan dia bilang 1 juta itu Mau dia beliin Alat gambar digital Untuk Buat orang yang berbakat gitu Disumbangin Nah gue ngeliat postingan itu Gue iseng Ngechat Manager Arab Bro itu gambar Arab Masih ada gak Gue beli deh 10 juta gitu Serius nih bro Iya serius Langsung gue transfer Gue bilang supaya 10 orang yang dapat Gambar digitalnya Gitu Alat gambar digital Nah kenapa Karena gue Pernah ngerasain om Gue pernah yang namanya Hobi Punya hobi Cuman gak ada alatnya gitu Karena dari orang tua juga Gak bisa ngebeliin gue Gue kan hobi musik nih om Cuman Beli gitar juga Gitar seadanya Yang harga 300 ribu Gue kayak ngerasa gitu Gue dulu di posisi itu Gue punya hobi Ngegambar Tapi gue gak bisa Beli alat gambarnya Nah makanya gue mau Beli gambar ini Dengan harga 10 juta Supaya bisa bantu orang Supaya bantu orang gitu Supaya 10 orang Tapi kenapa omongan lu Disini begini Tapi konten lu Pameria semua Kan itu yang jadi masalah Kenapa Konten lu tuh Semuanya Coba sih Gue jadi penasaran Sebenernya Enggak loh Konten gue beragam om Kadang ada yang baik Ada yang pamer Di tiktok Konten ratusan Outfit ratusan juta cek Di twitter bilang Gue gak sombong Tuhan bingung Mau bikin gue miskin Apa enggak Di akun tiktoknya Cuman ada 2 konten Satu saham Satu pamer harta Pamer isi buku tabungan Tuh Pamer isi buku tabungan Anjing lu Kayak uyak Uyak lu pamer isi ATM lu Sebenernya gak gitu om Cuman gini ya Konten di tiktok gue Rata-rata semua Total video ada seratusan Cuman yang selalu viral Dan jutaan viewsnya Adalah ketika gue pamer om Gue ada nge-conten nih Ini buku Dreambook gue om Buku impian gue Ini gue bikin dari tahun 2017-18 Disini isinya adalah Gambar-gambar yang pengen gue capai Dari hal kecil sampai hal besar Kayak Gue pengen iphone Ini lu baru buat kali Udah lama om Gue udah pernah videoin Tahun lalu Udah pernah videoin tahun lalu Bahkan disini ada Gue pengen masuk hitam putih om Ada nih Ada Gue mau masuk hitam putih Hitam putihnya sampai gak ada Iya makanya Karena pandemi Ini iphone gue udah sampai semua Gue udah bikin ini Lu bikin ini tahun lalu iPhone 11 Pro kan baru Gue kan tambahin om Ada yang gue tambah Gue tambahin di paling depan Gimana caranya Bisa om Bisa Hah Ini gue bikinnya Dari 2018 2018 Cuman Yang gue tempelin beberapa Ada yang gue lepas Ada yang gue pasang Kayak ini Dari tahun lalu sih Masangnya iPhone 11 Pro Max Gue pengen banget di tahun lalu Gue tempelin Kayak gelang-gelang botega Gue pengen Gue pengen apa Ini lu copot yang awalnya gitu Iya Tahun lalu apa handphonenya lu mau Tahun lalu gak ada Gue belum kepikiran Untuk punya handphone Yang mahal gitu Berarti halaman depan Lu buang gitu Iya halaman depan gue buang Ini gue bikin gara-gara Gue transverse sama Just No Limit om Dia bikin juga Dia pengen beli Mobil apa gitu Gak percaya gue nih Baru buat tahun lalu nih Ada om Videonya di Instagram gue Iya serius Tahun lalu Tahun lalu om ada Mazda 2020 Iya Oke Dan Yakin lu bukan bikin ini Pas kesini doang Enggak om Bisa dibuktiin di highlight Instagram gue Ini udah diposting dari tahun lalu Udah ada tuh ya Udah ada Kan ada tuh tanggalnya om BMW Satu setengah mil ya Gue estimasi lah Harganya segitu Gue pengen sampai di tahun segitu Seri 4 800 juta Tuh Maunya dia Oh 2022 Wedding Iya nikah Terus gue pengen Instagram Verify Itu pengen hitam Oh itu pengen putih nih Ini pasti baru nempel nih Boong Oh gak Ini nempel nih Boong kalau ini nih Kayaknya Gue kesini serem om Dijebak mulu gue Gue nanya Masuk channelnya Riko Masuk channelnya Oh kesini Nali Jet pribadi 2025 Iya itu target gue Yang belum tertapkan Lamborghini 2025 Ini rumah nih Rumah udah kan Iya udah ada sih 2,5 miliar Dapet ya rumah segini 2,5 miliar Dapet om Kalau bangun sendiri Dari tanda kosong Oh iya Kalau beli di Apa namanya Kayak di Cluster-cluster gini Harganya udah Gak masuk akal Rumah kecil gini aja Udah Gak kok Gimana Disini lu rumah Ada berapa biji Satu ini Satu ini Lu apa sih Lu Agen Property Di update terus Oh maksudnya Oh naik terus Naik terus Ini apa nih Karoke pribadi Gua pengen punya Gitu Yang karoke Iya 2023 Gold button Oh naik 2020 Rumah 10 miliar Naik terus om JNT Rolex Udah ada sih Udah ada tuh ya Penulis buku Reading studio Apa nih Nikon Apa nih om Oh ini nikah Nikah sama Ini calon gua Lah tadi udah ada Nikah lagi dua kali ya Tadi udah ada Nikahnya Gimana Lebih spesifik om Sama orangnya gitu Ada orangnya kan Oh ada orangnya Iya Oh ke Jepang Kenapa lu nunggu ke Jepang 2020 Kenapa gak ke Jepang Kemarin harusnya Kita udah pergi ke Jepang Om gara-gara corona cancel Tiketnya udah angus gitu Karena corona Tiketnya angus Karena ini kan gue bikinnya 2018 om Jadi targetnya Yang 2020 Gitu Ini 96 nih Ini kelahiran gua om Since 20XX Bottega Bottega 4 juta sekarang Iya udah punya nih om Satu Tapi warna toklat Kenapa gak yang hitam Yang hitam ada di rumah Gak dibawa Wih bagus Ini kalau gue lelang Dapet berapa ya Berapa ya Ini gak ada yang punya loh Apaan tuh om Kayaknya bisa nih Gue beli Ini gak ada yang punya Ini jam Serius Boleh liat gak om Boleh liat Gak ada yang punya Wow Gak ada yang punya itu Serius Wow Bingungan Jual berapa nih om Gue pulang-pulang dari podcast Bawa jam om dedy Siap Keren gak 150 deh om om 150 150 Oh 200 200 200 juta Ini jam apaan om Gue harus tau dulu sejarahnya Kalau udah tau baru cocok Bungkus langsung nih om Ya pake mikir mah gak usah Mau beli jam aja pake mikir sejarahnya Ini jam yang ikutin gue setiap hari Gue olahraga pake ini Gila sih Boleh lah om 200 ya Ada tulisannya Ada tulisannya tuh Respect is for those who deserve Not those who demand Keren Keren Lu beneran mau jual gak om Kalau mau gue sih Boleh sih Ya kalau ada duitnya gak apaan Boleh boleh Ntar ya om Abis ini Iya gampang Serius nih om Siap Ya itu om Gue bikin konten Lu transfer baru gue kirim Boleh siap Gue bikin konten yang positif Tentang ini Gak ada yang Yang new view ada Cuman dikit om Tetap lebih banyak yang kontroversi yang tadi itu Gue bikin konten tentang kayak gini Buku impian Karena harus punya goals gitu Biar bisa capai gitu kan Ya itu Tapi Lu katanya dulu pernah Bangkrut Ya pernah susah Pernah susah banget ya Pernah susah banget Karena emang Bukan dari keluarga yang mampu om Dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu Tapi kalau goals lu disini Gue ngeliat Ini sih ada yang kurang tuh Apa tuh om Goals lu rumah Nikah Orang tua gimana Kalau orang tua itu Gak masuk ke dalam goals gue Karena udah jadi kewajiban gue Gitu Untuk membahagiakan mereka Karena kan Tapi udah beliin apa aja Kalau orang tua Gue sih gak mau sebut ya om Tapi lebih ke Orang tua gue gini om Pengen kemarin gue pengen beliin mobil Ke emak gue Gak mau Malu gak mau Malu ngomongnya motor gede Gak juga Orang tua tuh Gimana ya Tau emaknya Memoge Gue kadang Kalau emak gue Memoge Gue stress Emak gue mau 85 Orang tua gue tuh Agak unik sih om Mereka tuh Gak pernah minta ke apapun Gitu Kayak gue mau Mau ngasih ini ke mama Apa ke papa Gak pernah Gitu Mereka kayak Tapi orang tua emak begitu Paling bawa jalan-jalan aja sih om Orang tua emak begitu Orang tua yang baik Yang benar itu gak mengharapkan Sesuatu dari anaknya Tapi gue bersyukur sekarang Gue bisa mengangkat Derajat keluarga Jauh lebih baik Daripada dulu Dulu kan Gue kan lahir di kota kecil Bukan di Medan Jauh dari Medan 7 jam Jadi Di kota kecil tersebut Ya Biasa-biasalah Keluarga Dibilang kekurangan juga Enggak Tapi ya Pas-pasan lah Serba pas-pasan Cuman ya Mau bisa menikmati Ya gak bisa Tapi kan Maksud gue gini Lu gak capek kontennya Teriak mulu Kalo ditanya capek sih Kadang capek om Ntar lu apa Cita-cita lu Goals lu tuh menjadi apa Content creator Seperti apa Uyak-Uyak Seperti apa ya Gue kemarin Gue bawa sama Raffi Ahmad Gue bilang Ya lu gak capek Pamer-pamer terus Capek gue Katanya begitu Sebenernya Goals gue adalah Gue sedang meriset Algoritmatik tokom Algoritmatik tokom Nah karena gue punya perusahaan Sekarang startup Di bidang digital marketing Dan social media management Nah tugas gue Gue kan sebagai Founder yang CEO-nya Tugas gue Gue adalah Gue lagi ngeriset nih TikTok ini oke gak Gitu kan Makanya gue coba Dan ternyata Gue udah ketemu beberapa Algoritmat Cara untuk bisa viral di TikTok Seperti apa Gue udah nemu tuh Nah hasil nih Pamer kekayaan Salah satunya itu Nah Gue setuju dengan ada Selatan tetek setengah Bener Kalo cewek mau terkenal ya Kalo gak nunjukin paha Nunjukin dada Cowok yang nunjukin harta Itu aja Kalo mau terkenal Oh anjing gak ada cara Yang lebih manusiawi gitu Itu cara yang paling instan Kalo cowok pamer harta Pamer kekayaan Kalo cewek pamer paha Pamer dadah Itu kata gue Gue gak gitu Gue terkenal perasaan Kalo om kan lama om Dari dulu kan Ini mau instan Kalo mau instan Kayak gue nih Sebulan 600 ribu om di TikTok Oh iya betul Orang lain belum tentu bisa loh om Sebulan 600 ribu di TikTok Kalo mau instan gitu Mau instan pamer harta gitu Dihujat Pasti kan Sesuatu yang kontroversial Ada plus minusnya Itu pasti Cepet naiknya Dan itu berhasil Nah hasil riset ini Gue bawa ke perusahaan gue Kita meetingin bareng-bareng Dan itu untuk Nanti klien dateng nih Berarti sosial media tuh jahat ya Emang Iya kan Jahat Karena kan mereka ingin Ingin apa namanya Mereka dapet likes yang banyak Bener Mereka dapet Engagement Engagement Akhirnya kalo fotonya jelek Stress Apa nih Kenapa fotonya jelek Iya Ada orang yang bahkan Sampai stress Gara-gara Dulu likesnya banyak Dan tiba-tiba likesnya turun Dia bisa kayak Kepikiran gitu kan Kalo gue jujur enggak om Karena gue kan ngelakuin ini Demi money Sebenernya Tujuannya adalah Ngebawa hasil riset dari TikTok itu Ke perusahaan gue Cuman kan gak ada yang tau Yang tau kan cuman orang-orang deket gue Makanya Gue mau spammer apa Mau segila apa Di konten TikTok Temen-temen gue Yang circle gue Satu kantor itu Udah pada tau Ini si Indra ini Lagi ngeriset gitu Lagi bikin konten Jadi konten dan rear life Adalah dua hal yang berbeda Tapi lu kan katanya Saat itu sempat ketipu Ratusan juta Sempat ketipu ratusan juta Sempat jatuh Sempat jatuh Sempat mau bunuh diri Iya Hampir sih Itu ceritanya gila sih Gue sampai Sempat mau bunuh diri Itu gimana sih Gue tuh lagi bingung Kalau orang-orang mengatakan Sempat mau bunuh diri Apakah udah ngiris tangan Terus disolatif lagi Nah gue lucunya adalah Gue udah nyetir Ke salah satu Gue udah nyampe Ke salah satu gedung tertinggi Di Medan Gue udah ngeliat ke bawah Gue udah mau kayak Satu dua tiga empat Loncat gitu kan Ketika gue mau loncat Mungkin Tuhan masih sayang sama gue ya Masih Meskipun gue kemarin Mempermainkan Tuhan Kata orang ya Tuhan masih sayang sama gue Gue udah mau loncat Tiba-tiba Waitersnya disitu Negur gue om Mas udah resep tempat Dengan senyuman Dan seketika gue tersadar Yang gue sadar adalah Anjir Gue kesini tuh Masih nyetir mobil Gitu Gue masih naik mobil Terlepas dari gue punya utang lah Gue punya cicilan yang banyak Masih banyak orang Lebih susah dari lu At least gue Maksudnya Bukan merendahkan waiters ya At least gue disini Masih nyetir loh Bisa jadi si waiters nih Kesini naik motor Atau bisa jadi Gak punya kenderaan Tapi gue yang punya mobil aja Yang mau loncat gitu kan Masih naik mobil Kemarin mobilnya Avanza sih emang Tapi gue masih nyetir gitu kan Disitu gue tersadar om Gue langsung ke kamar mandi Gue langsung ke toiletnya Gue langsung nangis disitu Bodoh banget gue gitu Mau loncat gitu Gak jadi lah Gak jadi om Kalau gue loncat mungkin gak Gue gak kesini Kalau yang gak bisa ketemu sama lu Tapi masuk berita bos Seperti itu Iya iya Oke berarti lu tuh sekarang Kayak nih ya Amin ya Kayak Lu pamer buku tabungan Buku tabungan Gue pengen tau Pamer buku tabungan tuh Seberapa gede sih Gak gede sih om Kemarin yang gue pamerin adalah Gue 2014 3,5 juta Tabungan gue Terus 2020 jadi 8M Itu aja sih yang gue pamerin Jadi modal 3,5 juta 2014 2026 tahun jadi 8M Terus gue bilang di akhir video Gue bisa Kalian pasti bisa Sebenernya lebih kemotivasi sih om Tapi yang pamer itu gak dihujat Pamer baju yang dihujat Karena yang tadi tuh om Gue bilang murah banget itu Nah itu ya jadi Jadi salah kalau itu Iya Karena kan terkesan merendahkan orang Benar Kalau yang lu pamer buku tabungan Kalau lu biskir Tapi mungkin gini Artinya ketika lu pamer Lu harus cari kata-kata Cara penyampaiannya Cara penyampaiannya Karena kalau lu bilang Murah banget Sementara banyak orang-orang Di masa pandemi ini Yang lagi Lagi kesusahan Gue ngerti itu sih Kadang-kadang gue mau bikin konten itu Itu pun gue kayak Apa ya Fight sama diri gue sendiri Gue bilang kayak gini Gue tau ini gak bener gitu kan Cuman yaudah Gue ada caranya Gimana tuh om Pamer baju aja Baju 3 juta Cek Berapa harga outfit lo gitu ya Enggak giveaway langsung Oh giveaway ya Iya Kan giveaway kan juga konten sekarang Giveaway adalah cara untuk Menghilangkan head comment om Iya Head comment ketutup Sama Never Surrender Iya Tapi sekarang udah Mulai redah ya Never Surrender Udah gak ada yang nonton Giveaway Juga beli mobil Ini gak lama loh bro Lu kayak begini tuh Karena lama-lama orang juga Kan maksudnya Orang bakal bosen sih Orang bakal bosen Lu harus mikirin sesuatu yang Lebih lagi Tapi gue penasaran Jadi lu tuh Kayak Bisnis apa Bisnis semua Banyak om Gue Salah satu Gue Trading di banyak Platform instrument Salah satunya binary option Gue tradingin Saham Cryptocurrency Gue tradingin Di tiga itu Terus kan gue punya startup Terus gue ada invest di Gue jual beli mobil bekas Ada main property Kecil-kecilan juga Jadi Ya itu dia om Banyak sih Gue itu ya Pernah punya pengalaman Orang Kaya Terlihat kaya Iya Ternyata Dia itu Di endorse Kekayaannya Sama Gue tau tuh om Tau lu Tau 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 Dia jatuhnya jadi BA-nya ya Kayak Si platform Si platform tersebut Supaya orang-orang Ngeliat dia Terus Kepikiran untuk Wah kalau dia kaya Gue ikut itu Ada loh orang kayak begitu Ada Gue tau orangnya yang Lu maksud Nanti kita ngomong Lu tau Gue mikir Ini bohong Iya Itu sebenarnya Udah lama sih Om yang begitu Justru dulu Jamannya MLM Juga begitu Iya Punya satu mobil Mewah gitu Dipakai semua Lidernya gitu Pinjem-pinjem Ganti Platnya diganti-ganti Cuman gue berani bilang Gue bukan Karena gue tidak di endorse Dengan platform manapun Gue tidak pernah dibayar oleh platform manapun Gue sebagai user Bahkan gue kadang-kadang Bisa ngejelekin si platform Kalau dia gak bener Kayak Salah satu platform yang gue mainin tuh Pernah viral di Indonesia Gara-gara dia punya Brand ambassador yang Yang gak bener gitu Orang yang iklaninnya Pura-pura kaya Tapi gak kaya gitu kan Sampai viral Lu pasti tau lah om Yang setiawan-setiawannya tau lah ya Pernah viral Sampai seheboh itu Karena dia pura-pura kaya Iya Karena pura-pura kaya Bahkan gue ikut jelekin om Gue ikut ngerosting Apaan sih lu orang Nyari Nyari iklan kok gini gitu Aktornya kok begini gitu kan Jadi Gue aman Karena gue tidak di endorse Oleh platform manapun Gue adalah Pure user Gue training disitu Berarti lu belajar dong Gue belajar om Gue ikut seminar workshop Gue pernah ikut workshop Seminar di Singapura Gue pernah ikut seminar di Jakarta Juga di Surabaya Lu kayaknya cuman dari itu doang Enggak Itu salah satunya Itu salah satunya Salah satunya Oke Terus berarti ada bisnis lain Ada bisnis lain Itu Perusahaan gue sekarang yang startup itu PT Disotif Citra Digital Udah jadi PT Selama setahun ini Itu adalah kita Ngejalanin Social media campaign Digital marketing Udah ada duit ya Ada om Itu startup yang gue bangun Dengan modal sendiri Nah jadi Kalau ada brand-brand besar Kita pernah megang marketplace Dari Hongkong Kita pernah megang Boleh nyebut merek gak sih om Boleh sebut aja Grab Tahu Grab ya Yang transportasi online Kita pernah megang brand-brand besar Jadi kita jadi orang belakangnya om Kita juga ngerjain SEO Search Engine Optimization Jadi contoh nih Om jual beli rumah Di Medan Om mau Kalau orang nyari Google Supaya larinya ke dia Cari rumah Medan Nomor satu di Google Kita bisa bikin itu Itu memang orang harus belajar Iya Jadi itu juga salah satu bisnis yang Lumayan sih om Kayak Gue juga jual beli mobil Makanya salah Sebenarnya Sepatu-sepatu mahal gue Jam-jam gue itu Gue jual Jual beli om Gue perjual belikan Jadi gue selalu dapat untung juga Dari situ Jadi Gak se Gimana bilangnya ya Gue pamer Tapi gue bodoh gitu kan Ada orang yang bikin video gue Mending beli saham lah Gini dia gak tau aja Saham gue sebanyak apa gitu kan Dia gak tau berapa lot yang gue punya Teman kan gue pamerin Gue punya outfit ratusan juta Padahal Itu sepatu bisa dijual belikan Iya kok bukan sepatu tuh Kadang-kadang jual investasi Iya investasi Om tau Jejo kan Yang kayak Gue juga kenal juga sama dia Ya itu Dia kan dapat Kayaknya gara-gara jual beli Sepatu bekas Iya emang Dan sepatu-sepatu mahal Yang harganya puluhan juta ratusan juta Itu ada value-nya Dan bisa naik gitu Sama kayak jam Rolex Juga bisa makin mahal kan Gitu om Jadi sebenarnya Yang orang tidak tau Di luar dari sosmed Yang gue sering ngesiar pamer-pamer Adalah gue juga dapat duit dari situ Gitu Sebenarnya Tapi lu gak apa-apa Dihina-hina orang Dikata-katain orang Gak apa-apa om Karena kan Gue Yang gue pegang gini om Anjing itu cuman menggonggong Sama orang yang mereka gak kenal Gak sih anjing gue Kalau gue pulang Dia gonggong Itu Gue gak bisa jawab Lu ser Gue bukan mematakan lu Iya sih Beneran Gue kalau pulang Dia gonggong Apa mungkin Gak kenal gue Selama ini Membrengsek Itu anjing Maksud gue sih mereka Ngejelekin Karena mereka gak kenal orang asli Karena ada lucu kan om Gue Gue ngepost di tiktok nih Gue kan ke salah satu Tokoh kan gitu Gue belanja kan Terus gue mau ngasih tip Sama si kasirnya gitu kan Pilih bang 10-100 Pilih apa Dia pilih 55 Yaudah gue kasih 55 ribu Terus reaksi kasirnya tuh kayak Bang Indra ya gitu Terus ada yang komen Ini mungkin yang sering ngehat lu bang Pas ketemu dia salah tingkah Gitu-gitu Jadi gue kaget sih Gue ngasih dia tip Tapi dia kayak Hah-hah gitu Kenapa lu gak bikin Youtube kayak itu Siapa di Amerika tuh yang Oh gue tau Mr. Beast Mr. Beast Tapi itu duitnya sih Itu ngeri sih om Sponsor gak sih itu? Mereka katanya ada sponsornya Gak mungkin gak sponsor Ada sponsornya sih Oh jeng gila banget kontennya Mereka bisa donate ratusan juta Ke orang gitu kan Ke orang asing gitu Itu ada sponsornya om Rumah tiba-tiba Tapi bisa jadi ke arah sana sih om Karena salah satu influencer besar Salah satunya kan Reja Arab sama Jason Oliver Kan gue udah pernah kayak Gimana ikutan donasi mereka gitu kan Bisa jadi salah satu Kalau gue ada gede Gue bakal ke arah sana sih Mr. Beast Karena tujuannya adalah Sebenernya gue pengen ngebantu orang om Dengan apa yang gue punya Saya halilintar kan gitu Iya Saya halilintar ya Tapi gue kagum sih om Sama dia dia masih muda kaya Atta juga masih muda kaya Iya bener Cuman kan banyak orang yang ngehina kan Tapi dia kaya om Iya Gak apa-apa sih kan Atta juga pamer ya Iya sih Pamer sih Cuman kan dia kayak Dia pamer itu kayak cocok gitu sih om Kayak orang kalau mau ngehina dia Selalu dibandingkan nih Mark Jukobro Nangis melihat ini Phil Gates nangis melihat ini Gue gak suka banget om Dibilang kayak gitu Kayak Karena dibandinginnya sama Jauh om Jauh om Jauh Gue pernah ngebalas komennya Karena gue emosi ya Gue salah sih emang Rafi Ahmad nangis melihat ini Dia bilang gitu kan Gue bilang jangan bandingin sama Rafi Ahmad Sama lu aja Gue bilang gitu Oh ya masuk akal Iya gitu Karena orang selalu kayak dikit-dikit Yang CEO Facebook aja Udah kaya banget Pakainya kaos Gitu-gitu kan Tapi memang Karena kadang-kadang netizen tuh Ada yang lucu gitu Jadi Gue tadi baru aja nih Ini kejadian goblok banget Lu tau kan namanya Youtube itu Kadang-kadang Angka itu Suka berubah-berubah ya Algoritma ya om Enggak bukan Bahkan view aja tuh Kita lihat sekarang Terus lihat nanti Dia bisa turun Bisa turun Karena belum kecatat Oh Masih awal-awal upload Nanti ada yang gak naik View-nya gitu kan Tapi terus tiba-tiba Jadeng gitu Naik Itu juga subscriber Subscriber tuh bisa naik turun Sekitar 100 ribuan Kalau udah di level yang 10 juta Kayak om Kalau udah di level 10 juta Dia bisa naik turun 100 ribuan Jadi misalnya Kalau udah 11 juta berapa Terus bisa turun Nanti naik lagi Karena dia Ngitung itunya Riwa lah gitu Oke Jadi tadi tuh ada orang yang Ini komen ke gue Gitu di komen Dia bilang gini Perasaan Udah nyampe 11,9 juta Terus sekarang 1.870.000 Hahaha Turun 30 ribu Gitu Gue baca kan Ini orang ngomong begini Dia bandingin sama dia Tuh gimana sih Padahal dia subscribernya selalu Terus gue nanya gitu Gue nanya sama dia Maaf nih Kalau lu punya berapa sih sebenernya Gue nanya baik-baik Karena Karena gue bingung Iya Karena gue bingung Ya orang memang suka begitu Jadi kalau ketika ada sesuatu yang Bisa diserang ya Mereka bakal serang Dia pasti akan serang Itu kan Sendinya Bermain sosial media Tapi jujur sebenernya gue miris om Mirisnya gini Netizen-netizen yang sering komen begitu Maaf pasti mereka itu Gak kaya om Mostly ya Gue bukan bilang gimana ya Mostly mereka adalah orang yang Masa depannya itu gimana ya Kalau mereka terus begitu Bakal susah mereka untuk jadi Seseorang yang berpengaruh lah Karena mereka tidak bisa ngambil Iya Apa Sisi Sisi positif dari suatu konten Dan mereka kerjanya Ngurusin hidup orang Iya Itu Om kan gak pernah kan Kayak ngeliat konten jelek Komen gitu Gak pernah kan kita Gue Jali Uya Jali Uya ya Tapi Uya temen gue Masa lagi Itu mah ledek-ledekan Anak tongkrongan lah om Gue herannya netizen ini Dia gak kenal kita siapa Cuman dia Spend waktu untuk Nulisin komen Dan ntar kalau dibalas Dia seneng gitu Mendingan dia Online shop kayak Dropshipper kayak Ngapain dia gitu kan Gue dulu juga online shop om Maksudnya Ada hal yang bisa dilakukan loh Dengan waktu dia Daripada dia komen Kenapa bahas sama dokter Andrea Sikiater Karena Semua itu tuh Excitement Mereka mendapatkan Sebuah excitement Ketika mereka bisa Komen negatif Dengan avatar Avatar yang tidak diketahui Orangnya siapa Kadang-kadang Intinya ada Unek-unek itu Sekarang keluarnya dari jempol Dan mereka Jadi masalah Dan mereka tidak memikirkan Bahwa Ketika mereka melakukan itu Dibaca banyak orang Ketika dibaca banyak orang Dampaknya apa Efeknya apa Dan kan gak dapat apa-apa Sebenarnya kan om Cuma dapat yang Apa sih Gak ada Kalau gitu konten-konten Cewek-cewek yang Lumayan seksi Dan sebagainya Terus ada cowok-cowok yang Wah ini nih Mau dong apa Pingin dong Emang cowok-cowok itu Bisa dapetin tuh cewek kan Gak ada sih Memang selalu ada orang Seperti itu Dan selalu ada marketnya Yang dapetin tuh cewek Orang-orang yang Apa Yang gentle Yang berduit Yang apa Bukan orang yang komennya Seperti itu Tapi satu hal itu om Gue miris Tapi satu sisi lagi Gue ngerti Itu harus ada Karena Bayangin semua orang Pinter resource men Gak ada yang komen gitu Gak ada yang nonton om Semua jadi content creator Kita Jadi lu sebenarnya Menggunakan orang-orang itu Dan menggunakan Apa Exposure kekayaan lu Untuk Menaikan engagement Menaikan engagement Dan bikin gue makin kaya om Karena Gue tidak sebesar Reza Arab Tidak sebesar om Mungkin subscribernya Tapi gue bisa memontize audience gue Untuk jadi duit om Tapi audience gue Gak perlu gede-gede Tapi itu semua Akan jadi customer Atau calon customer gue Nah Karena untuk gue ke levelnya Contoh kayak om 10 juta subscriber Kan gue seras ribu gitu kan Cuman Dari seratus ribu Ada seribu orang aja Ngebeli produk gue Contoh produk gue Harinya sejuta Gue udah dapet satu M om Jadi gue lebih concern Ke jual produknya Apa produknya? Produknya banyak Dari kayak PT.D. Sotif ini kan branding Kita kalau megang branding Company besar itu Tiga bulan kan bisa 400 juta 300 juta Kan gue ngambil probabilitas om Dari seratus ribu orang aja Subscriber gue nih Bisa Sekian aja jadi klien gue Atau ada gue juga Ada online course Kayak semacam ruang guru Cuman belajar trading gitu kan Harganya sekitar Satu sampai dua juta Ada seribu orang aja Masuk ke situ Kan udah satu M Dua M Ini Itu sih sebenarnya Lu Apa namanya Ngejalanin Ngejalanin Ini berapa mas? Kalau Yang ini barusan Yang ini sih Udah tiga sampai empat tahun Tapi kalau gue Bener-bener ngerintis Bisnis itu Sampai bisa di posisi sekarang Dari 2011 om Dari gue masih SMA Berarti lu tuh sekarang Dimaki-maki orang Diapain orang Udah biasa aja Udah biasa Karena gue dulu pernah jadi Sales Ngejualin barang gitu kan Di usia dari toko Juga udah pernah Udah Gue juga pernah ngamen om Di Angkringan gitu Kayak Gue ngamen Gue nyanyinya Niat loh Tiga lagu Empat lagu Dikasih cuman Gue udah pernah Bukan gak meniseng ya Bukan Gue beneran nyanyi om Gue beneran nyanyi Karena Gue ke Medan Gak punya relasi Gue pengen nyanyi di cafe Gak tau gimana caranya Gue cuma punya gitar Yaudah Nyanyinya di Angkringan gitu kan Beruntung ketemu Sama salah satu Owner cafe Ditawarin Sekarang income lu Berapa sih sebulan? Nyebut angka langsung ya om Sebut aja Berapa sih income lu sebulan? 500 jutaan 500 jutaan? Barang apa yang paling mahal? Selain rumah dan mobil ya Kalau rumah dan mobil kan kita Barang yang gue punya? Iya Kalau sepatu Air Jordan Dior Itu gue punya tuh Satu Sama Yaudah jam Rolex sih om Barang yang paling mahal yang gue punya Jam Rolex yang mana? Yang Ada sih di rumah satu lagi Yang lebih mahal dari ini Ada Apa tipe? GMT Yang 200 jutaan juga GMT yang mana nih? GMT yang udah discontinue 2013 GMT 2013 Bilih punya reja Arab Kayaknya kalau gak salah GMT 2013 Bukannya Masih kaleng ininya Enggak Enggak ya? Bukan Yang udah stainless Gue punya GMT yang masih kaleng Mau dijual lagi om Gue punya GMT masih kaleng Serius? Itu lebih langka sih om Sebenarnya Oh 90 Itu lebih langka sih Dan valuasinya Ini masih kaleng Masih bukan stainless yang tebal Jadi kalau diketok-ketok Ini picitok-cetok Itu harganya bisa naik terus om Karena udah jadi barang langka Dan jadi barang kolektor kan Udah jadi barang kolektor Jadi kalau lu Jadi intinya lu dihujat gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting mah lu tambah kaya gitu Iya Cuman yang mengganggu gue adalah Sampai yang kena hujat keluarga gue Kayak emak gue juga Ya lu harus ngertiin dong Iya sih Emak gue dikatain anjing Anak lu Dikatain Dikatain Perempuan gak bener Emak lu dikatain anjing Dikatain anjing Iya bentar-bentar Emak lu dikatain anjing Iya Itu anjing gimana Ngatain emak lu Gue kan nge-story kan om Disitu yang gue panas om Gue marah disitu Gue bawa-bawa orang tua Iya Dikatain binatang kan Orang tua gue dikatain binatang Terus dikatain perempuan gak bener Dikatain pelacur Lu anak pelacur gitu kan Jangan lu bilang aja Yang makanya bukannya bokap lu dulu gitu Gue pengen ngebalas gitu om Gue pengen ngebalas gitu Cuman gue kayak Biar impas kan Kalau gue pelacur Ya makanya bapak lu gitu Jangan lah om Jangan lah Sama tau kita saudaraan Gak ikas gue Tapi kadang-kadang Ngatasi netizen ya Harus pintar-pintar Mungkin harus belajar dari om sih Kok om pernah di-hate juga gak sih? Sering ya Sering banget di-hate lah Cuman om kemana yang pernah datangin haters kan? Pernah karena udah isu Sarah Isu Sarah ya Kalau udah isu Sarah Menurut gue harus gue stop Karena kalau enggak Ini bibit-bibit Yang begini nih yang bahaya nih Buat negara kita berbahaya Makanya harus gue stop Sebenernya ada yang pengen gue taniin om Gue pernah di-hate orang Di-hate sampe yang udah gak masuk akal lah Bahasa kasar Kayak udah bawa orang tua Ketika gue Cari tau nih orang Ternyata dia tuh dosen dan S2 om Eh makanya Lu tadi ada salahnya Kadang-kadang orang-orang begitu tuh Bukan cuma orang-orang miskin Bukan cuma orang-orang itu Kadang-kadang ada orang-orang terpelajar juga begitu Kenapa begitu ya om? Padahal dia dosen Karena mungkin itu sisi aslinya Oh oke Dosen tuh pekerjaannya Kan sifat manusia Dengan pekerjaan manusia Bisa hal yang berbeda Tapi kan dia terpelajar om Sampai S2 Dia terpelajar sampai Dia kan maksudnya Sampai S2 dia Kulianya sampai S2 gitu Udah master Yang ngebajak pesawat Bisa nerbangin pesawat bos Ya juga ya Pinter tuh orang-orang itu Justru lebih berbahaya Ketika orang pinter Bisa melakukan itu Lebih berbahaya Lebih berbahaya ya Dibandingkan orang-orang yang gak berpendidikan Dan itu memang ada Memang banyak Ya dia ada Bipolar aja Yang satu dosen Bekerja sebagai dosen Jekyll and Hyde Oh oke Yang satu ya memang Senang-senangnya begitu Disitu gue sempat kayak Aneh sih Kenapa orang yang terpelajar Yang notabene terpelajar gitu kan Sekolah tinggi Tapi bisa melakukan hal ini gitu Ternyata selalu bilang gitu Iya yang masuk akal sih Bisa Udah gak usah mikirin Tuhan So you next Lu tetep akan Menyombong-nyombongkan barang Bisa jadi iya Tapi beragam sih om Beragam Kadang sombong Kadang baik gitu Gue emang gitu om dari dulu Bahkan sampai sekarang gitu Kadang gue sombong Kadang konten gue Positif gitu Kadang gue Lagi apa gitu Hal-hal yang positif Kayak dream book ini gue share Selalu gitu sih om Tapi handphone marah Ampun 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 bosku 48 juta nih Iya Dijual gak om? Bukan masa dijual Gue gak tau siapa yang mau beli Serius Oke thank you bro Thank you Tapi mudah-mudahan ini ya Mudah-mudahan Kalau gue sih gak peduli ya Lu mau kayak seperti apa Tapi at least tadi yang kita ngobrolin tuh Mungkin ketika lu habis teriak Habis pamer And then you give something Kayak tadi buku tabungan tuh menarik buat gue tuh Kalau gue bisa lu juga bisa Iya bener Ini baju 3 juta Murah Nah terus lu ngomongin Murah Karena lu punya duit banyak Berarti kita harus bisa mengubah yang mahal jadi murah gitu ya Betul 5 4 3 2 1 Close the door Terima kasih.